Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau review tampilan awal di Samsung Galaxy A52s 5G ini Setelah update ke One UI 5 teman-teman ya Oke dan juga sudah menggunakan Android 13 Oke dan ini tampilan awalnya seperti ini ya Oke ini adalah tema bawaan, tema default daripada One UI 5 Ini banyak banget tema-tema yang menarik disini teman-teman Kita coba lihat back sini dan kita juga bisa setting-setting seperti ini dan layaknya seperti iPhone ya Oke untuk notifikasi juga intinya itu sudah seperti Dynamic Island sih kalau menurut saya teman-teman untuk notifikasi ya Kalau muncul pesan kebukanya di atas sini kan gitu kan Nah itu sudah mirip-mirip sih sebetulnya ya Oke ya seperti ini Dan kalau misalkan kita coba lihat dulu disini untuk versi Androidnya Ini Android 13 teman-teman ya dan resmi stabil ya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam setting dan kita langsung aja di version Android Nah ini ya ini sudah di versi 13 teman-teman untuk Androidnya tuh One UI 5 versi Androidnya 13 Oke langsung aja disini kita coba tap-tap ya Kita coba lihat animasinya Nah animasinya seperti ini dan sama seperti Android 12 Kalau Android 12 kita arahkan ke jam 12 dia akan langsung berubah Tetapi kalau Android 13 kita arahkan di jam 1 teman-teman Nah ini dia ya Android 13 dan sistemnya masih sama seperti Android 12 kalau sekilas saya lihat Terutama untuk di bagian tema itu dia mengikuti tema yang kita pilih ya semuanya Kayak ini nih contoh ya Nah kayak seperti ini ya ini warna hijau-hijau gitu kan Kemudian tetapi sih kalau di Android 13 ini kita bisa setting ya semua kita Ini untuk tampilan ini mewarna apa itu bisa kita setting teman-teman Itu kerennya seperti itu ya Untuk tampilan ya Oke Nah kita coba lihat ya teman-teman ya Nah ini dia Android 13 Sip ya mantep ya Kemudian disini kalau misalkan kita coba lihat ya Kita coba lihat ke widget Nah ini kita widget bisa tambahkan Kita bisa custom seperti ini Ini keren Widgetnya seperti ini teman-teman Jadi nanti tinggal dipilih aja seperti kayak cuaca Kita pilih tab ini ya Tab yang ini kita pilih Itu akan nanti muncul mau pakai yang mana jenis cuacanya Ini kan Desember gitu kan Jam juga termasuk juga ada dan juga cuacanya ada gitu kan Kemudian juga disini ada nih daily limit ya Nah ini kita bisa pakai juga untuk game ya Kemudian gallery kita juga bisa pasang simpan di depan gitu kan Ini untuk widget Seperti itu teman-teman Kemudian untuk di bagian white paper dan gaya nih Ini white paper dan gaya dan fitur memang yang baru di One UI 5 ya Kita coba lihat Nah seperti ini ya Ini fitur white paper bawaannya juga Ini sudah keren kalau menurut saya Jadi untuk palette warnanya ini kita bisa sesuaikan sekarang ya Nah ini mau yang warna yang mana tuh kan Untuk di bagian ininya Saya pakai yang ini yang hijau Ini atau yang ini gitu kan Ini bisa disuaikan Kalau sebelumnya di Android 12 One UI sebelumnya itu tidak bisa Itu sudah di default ya Di default oleh Androidnya Jadi mengikuti Android gitu ya teman-teman ya Oke seperti ini ya Warna dasarnya tuh Ya ini bisa kita edit-edit seperti itu Kemudian untuk white paper Kita coba lihat disini ya Terusnya white paper saya dan di bawah disini banyak teman-teman Nah ini warna kita bisa modifikasi ya Tuh untuk warna-warna campuran juga disini Bagus-bagus sih teman-teman ya Tuh gini ya Nah kalau misalkan ingin coba gunakan tema Tema banyak banget di One UI Untuk Samsung banyak nih Kalau kita coba lihat masuk ke tema Ini banyak banget yang gratis Ataupun yang berbayar itu banyak disini teman-teman Lihat Ini keren-keren Dan tema yang saya pakai disini tuh Yang gratis yang ini teman-teman ya Terutama ini nih Summer drug cool ya Ini yang keren Ini saya paling suka yang ini teman-teman Tapi ternyata setelah update ke Android 13 Ke One UI 5 Ternyata dengan tema yang seperti ini Jauh lebih menarik ya Lebih keren gitu kan teman-teman Seperti itu Oke Selanjutnya disini hal yang baru ya Terkait RAM ya RAM plus Nah RAM plus kita bisa lihat disini Kita bisa matikan RAM plusnya Kalau misalkan nanti Ya internal kita sudah tipis nih Sudah mau penuh Ya kan itu RAM plusnya itu bisa kita matikan Karena RAM 8GB sebetulnya udah cukup sih Gak diaktifkan juga RAM plusnya teman-teman ya Kecuali ya RAM 4GB Nah kalau RAM 4GB itu bisa Wajib diaktifkan RAM plusnya Oke ya Kita coba lihat disini Masuk ke dalam setting Kemudian disini ada Nah ini perawatan perangkat dan baterai Teman-teman ya disini Perawatan perangkat dan baterai Nah teman-teman disini bisa lihat Itu ada memori ya Teman-teman di klik aja nih Yang memori ya Oke kita coba lihat dulu nih Apa kita coba perbesar sedikit ya Nah seperti ini Kita coba lihat di memori Kita klik aja Oke seperti ini Ini sedang memeriksa teman-teman Nah ini dia Ini ada RAM plus ya RAM plus disini teman-teman di klik aja Saya disini gunakan yang 8GB Jadi RAM bawaan HPnya 8GB RAM plusnya 8GB Jadi totalnya 16GB Teman-teman ya Nah dan disini kita bisa matikan Sekarang ini ya Kalau di persis sebelumnya Ini kagak bisa dimatiin ya Nah ini bisa matiin Tetapi kita harus memuat ulang Smartphone-nya Atau kita harus restart Itu ya Nah untuk sementara ini Saya pakai aja dulu yang 8GB Tapi kalau misalkan Internal teman-teman udah tipis Ini dimatiin aja teman-teman Untuk RAM plusnya ya Oke selanjutnya disini Yang gak kalah pentingnya nih teman-teman Yaitu adalah limit charging Limit charging atau limit baterai ya Ketika nanti ketika charge itu Dibatasi sampai 85% aja Sekarang sudah lebih simpel sekali teman-teman Dan itu sudah ada disini fiturnya ya Sudah ada di control center Nah ini ada lindungi baterai Ini kita bisa aktifkan Kalau misalkan teman-teman disini Masih belum muncul Itu langsung saja masuk ke dalam titik 3 di atas Dan edit tombol Nah nanti disini itu tambahannya banyak ya sekarang Nah disini juga ada text otomatis Ada transkripsi instant Ada font contrast tinggi Folder aman Kemudian kids ya Ini untuk anak Inversi warna Ini teman-teman ya Kita coba aktifin ya kesini ya Kita masukkan inversi warna nih Ini keren nih fiturnya nih Kita back Nah kita pilih Nah ini keren parah Ini kalau misalkan kita coba Saat bermain game Itu seperti kayak mode berburu Teman-teman ya Kalau misalkan di game tuh Nantilah kita coba ya Kita coba di sesi Atau di video selanjutnya Di bagian tes performa One UI 5 Android 13 Di Samsung Galaxy A52s 5G Untuk saat ini video ini Sini saya hanya memperlihatkan Atau menjelaskan Beberapa fitur-fitur Yang memang ada atau baru Di One UI 5 Android 13 Yang pasti ini yang paling penting Teman-teman ya Tadi ya RAM plus Kemudian ada tampilan tadi Kemudian juga disini Untuk baterai ya Ini kita bisa atur ya Biasanya Kalau misalkan untuk Melindungi kita saat charging ya Sampai 85% Atau limit charger Itu kita bisa setting Ataupun bisa atur Di bagian pengaturan Teman-teman ya Nah disini Teman-teman tinggal di bank aja Langsung ke bagian baterai Kita klik di bagian baterai Kemudian disini Kita coba lihat teman-teman Ada pengaturan baterai lainnya Nah ini pengaturan baterai lainnya Teman-teman di klik aja Nah disini ada Lindungi baterai Kita harus masuk dulu ke sini Sebelumnya Itu ya harus Iperti Kalau sekarang ini Sudah mudah banget Teman-teman ya Sekarang sudah bisa dimunculkan Langsung disini ya Lindungi baterai Kalau Kalau gak salah ya Sebelumnya itu Kagak ada Lindungi baterai Tapi kalau misalkan saya salah Di control center ini Kalau misalkan ada Mohon koreksi teman-teman ya Bang Itu di One UI 4 sebelumnya Itu ada di control center gitu kan Comment aja di kolom komentar ya Takutnya saya salah Saya lupa teman-teman Yang pasti seperti itu ya Sekarang ada Lindungi baterai Sudah ada di control center Dan juga ada inversi warna Ini keren parah Nanti kita coba ya Di tes gaming teman-teman Oke Seperti itu Kemudian apa lagi teman-teman Nah Kamera nih Kamera jauh lebih bagus Lebih baik teman-teman Dan pastinya nanti Untuk kamera Saya akan bahas Di video terpisah teman-teman ya Biar nanti lebih Jelas lah Dan juga tidak terlalu panjang Disini untuk durasi videonya Teman-teman Nah sementara itu Mungkin Ya ini dulu aja Teman-teman Terkait update terbaru One UI 5 Dan Android 13 Dan juga Jangan lupa Disini teman-teman Itu adalah update patch keamanan Sudah ke bulan terbaru ya Ini untuk patch keamanannya Kalau kita coba lihat disini Teman-teman ya Oke kita coba unduh dan install Kita coba lihat Nanti apa-napanya Pemberitahuannya seperti apa Nah ini dia Versi saat ini Ya ini ya teman-teman Versinya Kemudian disini Untuk tingkat patch keamanannya Sudah di 1 November 2022 Jadi untuk patch keamanannya Ini sudah paling terbaru Termasuk juga Untuk aplikasi-aplikasi Dukungan daripada Samsung ya Seperti kalau misalkan Kita masuk ke dalam Keamanan Disini kita coba lihat Ada keamanan Dan versi Disini juga ada Yang namanya Samsung Pass Ini juga biometrik Nah biometrik juga Disini sudah di update Tentunya Sudah yang paling terbaru Nah kemudian teman-teman Disini tambahan Di bagian privacy ya Ini hati-hati Kalau di bagian privacy Teman-teman Ini lebih baik Akses mikrofon Diaktifkan Peringatan untuk Flipboard Ani Jadi untuk fitur Ketika kita menggunakan Kamera itu Masih akan ada muncul Notifikasi hijau Disini ya Itu tandanya bagus Jadi kalau misalkan kita Tiba-tiba sedang melakukan Apa namanya Browsing dan sebagainya Tiba-tiba ada ketik hijau Wah kemungkinan Kemungkinan itu Ada orang yang lagi Mengakses kamera kita Tanpa sepengetahuan kita Itu bisa teman-teman Hati-hati ya Jadi disini Fungsi keamanan biometrik Sangat penting Warna hijau itu ya Warna hijau atau mikrofon Itu akan muncul Itu penting Teman-teman Seperti itu ya Samsung fast biometrik Nah itu Keren sih Oke teman-teman ya Sementara itu dulu Kalau di tema Seperti ini Oh bentar Satu lagi Ini untuk di bagian Tampilan Nah Untuk di bagian Tampilan Seperti ini ya Nah ini ya Ada mode mudah Panel edge Dan kalau saya Lihat Disini masih sama aja Nah untuk Kemulusan gerakan Ataupun Untuk fps Disini saya pakai Yang tinggi 120Hz Makanya ini Tampilannya akan Sedikit lebih mulus Seperti itu ya Oke Jadi seperti itu Dulu teman-teman Disini untuk Update Tampilan Awal Ataupun Tampilan terbaru Untuk One UI 5 Dan Android 13 Di Samsung Galaxy A52s 5G ini Oke Itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Di next video Kita akan coba Tes uji performa Di Samsung Galaxy A52s 5G ini Setelah update ke One UI 5 Dan Android 13 Bagaimana performanya Apakah jauh lebih baik Daripada versi sebelumnya Atau malah turun Performanya teman-teman Oke Itu aja ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Kalau suka Jangan lupa Like dan juga share Dan juga subscribe Pasti teman-teman ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya